Ada yang sangat menarik, di paket murah ini, kali ini sudah include dengan prosesor built-in power ampli. Twitternya akan diletakkan di atas dashboard. Peredam ini selain untuk mereduksi suara yang timbul dari luar, adalah untuk membuat sebuah speaker bekerja dengan maksimal juga. Halo guys, balik lagi di channel Youtube Chas Audio. Nah, kali ini kita lagi ada pemasangan paket yang sangat simple banget, karena paketnya juga murah, harganya tidak mencapai 10 juta. Tetapi paketnya ini hanya 8.900.000 rupiah. Ada yang sangat menarik, di paket murah ini, kali ini sudah include dengan prosesor built-in power ampli. Nah, yang kita mau berikan kali ini prosesornya adalah merek RC Audio. Nah, ada lagi nih, nggak cuma prosesor saja, tetapi juga sudah include peredam untuk 2 pintu depan. Sekarang saya perlihatkan prosesor yang kita mau gunakan ini. Ini bagaimana tidak murah ya, karena dengan paket di bawah 10 juta, sudah lengkap dengan jumlah channelnya adalah 6 channel, serta built-in power ampli 4 channel, dengan kemampuan wattnya 50 watt x 4. Nah, ini barangnya ya, kita bisa lihat. RC Audio ini adalah produk yang tergolong, lagi laris manis, lagi laku banget. Bahkan dipakai para artis selebritis. Nah, bagaimana nanti hasil selanjutnya kita ke mobil dulu, kita lihat instalasinya. Nah, sekarang kita sudah berada di samping mobilnya langsung yang sedang dikerjakan, kita bisa lihat dulu. Paket yang tadi kita bilang sudah include peredam, jadi peredamnya yang didapatkan adalah peredam yang sangat laku juga, yaitu noise kill NK58 dengan warna hitam, serta logonya warna silver. Peredam yang cukup ideal, tidak terlalu berat, tetapi meredamnya cukup baik. Paket ini total peredamnya adalah sebanyak 7 lembar untuk 2 pintu, plus peredam akustik 3 lembar. Nah, untuk akustiknya ini bahannya nih. Tadi adalah akustik, kita bicara pemasangan ya. Seperti biasa, walaupun paketnya simple murah, tetapi kita karena sudah 7 lembar cukup buat bagian dalam, seperti ini yang sudah dipasang, dan nanti di bagian tengahnya. Nah, untuk akustik adanya di bagian door trim. Nah, lanjut lagi, kita ke speaker nanti ya. Speakernya akan dipasang di posisi aslinya, atau tempat bawaannya, dan twitternya akan diletakkan di atas dashboard. Nah, untuk speaker adalah menggunakan merek Domination Body 6B. Nah, untuk twitternya juga ada dudukan bawahnya ya, jadi enak gitu. Dipasang dengan placement yang sudah terarah. Artinya, pemasangannya lebih simple lagi. Untuk head unit, kita tidak melakukan penggantian. Nih, kita bisa lihat bongkar-bongkarnya. Dan prosesor, karena bendanya juga cukup kecil, kita letakkan di bagian konsol box. Nah, untuk subwoofer, serta head unitnya, biar lebih jelas, kita lihat ke proses pengkabelan, seperti ini. Terima kasih telah menonton! Nah, kita mau ceritain sedikit kegunaan dari sebuah peredam ini, walaupun di dalam sistem yang murah, tetapi kalau pemasangannya maksimal itu, hasilnya pasti akan lebih baik lagi. Betapa pentingnya sebuah peredam ini adalah untuk membuat sebuah pintu ini menjadi sebuah box. Coba kita bayangkan, ya misalkan hanya box kotak saja, tapi kalau speaker yang sudah branded, itu menggunakan papan setebal 15 mili, itu minimal. Nah, berarti sebuah speaker itu butuh ruang yang cukup, serta ketebalan yang kokoh. Nah, karena di dalam mobil ini berbahan dasar dari shank, tentunya banyak vibrasinya. Peredam ini, selain untuk mereduksi suara yang timbul dari luar, adalah untuk membuat sebuah speaker bekerja dengan maksimal juga. Selanjutnya, kita lanjutin lagi, lihat-lihat proses pengerjaannya, dan nanti setelah kelar, kita mau kasih dengar hasilnya, dan hasil settingannya seperti apa. Kita ikuti, Terung! Terung! selamat menikmati selanjutnya kita mau mengulas lagi mengenai pemasangan yang tadi sudah dilakukan yaitu twitter nih kita bisa lihat di atas dashboard pakai domination seribadi prosesor pakai RC audio ada di bawah head unit ya tepatnya adalah di console box bawah nah tadi pemasangannya karena memang spacenya cukup dan prosesornya juga kecil jadi masukinnya gampang ada di sebelah situ dan subwoofer ini ada di bawah bangku sebelah kanan ya untuk head unit ini bukan kita yang ganti jadi bawaan yang pemiliknya sudah gantian tetapi bukan dari kita jadi paketnya di luar head unit tetapi sudah include peredaman yang tadi kita kasih lihat di pemasangannya nah walaupun ini paketnya murah karena sudah menggunakan satu buah prosesor jadi tentunya ada yang namanya langkah tuning yang disebut tuning disini adalah melakukan pengaturan pada sebuah prosesor dimana ada yang namanya time correction yang tujuannya adalah untuk mengatur jarak daripada speakernya jadi speaker kanan ke tempat saya duduk ini terlalu dekat sedangkan kiri lebih jauh midbusnya juga sama tetapi subwoofernya ada di bawah bangku dan kadang-kadang subwoofer ada di belakang nah letak yang tidak teratur ini yang membuat sistem di mobil biasanya seperti suaranya tidak bareng jadi kayak balapan twitternya duluan, bassnya lebih telat, subwoofer lebih telat lagi nah time correction ini adalah untuk mendelay mana yang lebih dekat disampaikan ke tempat duduk kita menjadi lebih lambat sehingga bareng dengan speaker yang letaknya lebih jauh seperti yang depan bagian kiri termasuk subwoofer nah yang berikutnya adalah pengaturan frekuensi yaitu crossover gunanya untuk membatasi kinerja daripada setiap speakernya misalkan twitter mampunya di cutting 3000 nah kita tentukan di komputer sini jadi kita lakukan cutting frekuensinya dari software 3 kg dari mana? 3 kg itu berdasarkan alat ukur iPad kita lihat grafik mana cuttingan yang lebih ideal yang pertama tidak menguras kinerja speaker dan juga paling idealnya nah jadi grafiknya kita penting lihat ya untuk menentukan di titik berapa kita harus cut nah mid bass juga sama caranya seperti tadi ya kita lihat dulu kita pantau dan untuk subwoofer juga sama selanjutnya setelah cutting frekuensi ada delay ada equalizer terakhir adalah melakukan equalisasi equalizer mana grafik yang anjlok kita perbaiki mana yang over kita perbaiki juga ya kalau yang over tentunya kita tekan ke bawah atau dikurangi dari 3 poin itu masing-masing ada pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik seperti crossover itu ada slope pas ketemunya di titik mana karena kita itu ceritanya sambung menyambung suara ya twitter kita cut sekian slope nya ketemu berapa mid bass kita cut sekian slope nya ketemu berapa nah sebelum kita kasih denger hasil suaranya ini saya mau kasih lihat dulu bahwa processor RC yang kita pasang ini adalah 6 channel yaitu 450.6 tampilannya seperti ini ya channel 1 ini Twitter kita cutting hackpass 3000hz slope nya minus 12db dan sebelah kanan atau channel 2 ini sama cuttingnya ya ini kita bisa lihat hasil cuttingnya ada disini dan untuk mid bass mid bass nya channel 3 dan 4 channel 3 nya kita bandpass 55hz slope nya minus 18db hackpass dan lowpass nya 2500 slope nya minus 12db lowpass nah channel 4 nya cuttingnya sama nah ini sama ya 55 18 ini 250 12 kita ulang nih channel 3 channel 4 nah untuk equalizer memang kita eq masing-masing speaker jadi kanan dan kiri hasilnya sama nih ini sebelah kiri channel 3 dan sebelah kanan channel 4 untuk Twitter nih channel 1 kiri ya dan channel 2 nya adalah kanan grafiknya berbeda nah ini karena placement ya placement speaker jarak beda nyampe ke tempat kitanya lebih sedikit yang kanan dan yang kiri lebih banyak sehingga hasilnya beda nah untuk subwoofer kita bridge nih kanan kirinya ya bikin mono equalizer nya seperti ini hasilnya dan lowpass nya 74hz ya kita cutting dan slope nya minus 24db oke time limit nih Twitter kiri 2.113 dan Twitter kanan 3.108 nah berikutnya mid bass kiri 1.407 dan mid bass kanan 2.415 untuk subwoofer 0303 ini nilainya sebetulnya karena tadi pasti denger kurang nyambung jadi kita naikkan sedikit oke untuk cuttingnya seperti ini ya ini hanya sampel kalau speakernya sama dengan mobil yang sama biasanya mirip dan sekarang kita mau ajak denger hasil suaranya selalu kita mau coba tes poin dulu 5 titiknya sudah benar atau belum yaitu CD Ken 2018 CD Regulasi yang diciptakan anak bangsa ya Bapak Wahyu Tanwijaya kita denger track 5 far center mid nah ini jelas nih center center far mid oke diulang pertama far center mid center far mid nah ini sedikit kita bahas ini ada lima poin suara yaitu far center mid far pertama itu paling kiri ya far center tengah dashboard mid dan yang kedua center tengah dashboard far mid nah far yang kedua paling kanan mid yang terakhir di depan saya nah kita bisa ngerasain bahwa pertama bunyi far kanan dan kiri itu selebar mana sumbernya dari mana kita bisa merasakan nah kalau sistem ini mendengarnya dari letak speaker jadi artinya kurang lebihnya bener kita tidak mendengarkan dari bawah ya sama sekali tapi saya mendengarnya sudah di atas dashboard far center mid nah kalau tidak disetting pasti suara ini akan terdengar dari mid bass bawah biasanya atau blur diantara mid bass dan mid rang di tengah-tengah jadi kalau katakan panggung ada di dada saya nih lurus segini nah sekarang saya sudah mendengarkan naik jadi poin pendengarannya sudah di dapatkan apa yang kita mau nah bagaimana dengan selamat menikmati terima kasih suara gitar jadi lengkap nah kita bisa mendengarkan keutuhannya di atas dashboard subwoofer walaupun dari bawah bangku itu enggak terdengar dari bawah tapi kayak di depan juga nah ini yang paling penting nah bagaimana kalau lagunya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati kita perdengarkan ke kalian semua semoga bisa dipahami apa yang kita sampaikan karena tujuan kita adalah beredukasi bahwa pasang audio itu penting yang namanya melakukan tuning jadi setelah melakukan instalasi dengan baik terakhir adalah tuningnya nah tuning ini memang nggak semua orang caranya sama beda-beda ada yang mengandalkan feeling ada yang menggunakan alat seperti saya ini dan Ada yang menggunakan alat yang katanya lebih canggih lagi Itu sah Tinggal yakin apa enggak Kalau pakai feeling itu bakal bisa maksimal atau enggak Karena di equalizer itu 31 band setiap channel Dan juga nanti setelah digabungkan Menjadi seperti apa grafiknya itu susah banget Oke jadi alatnya sendiri hanya sebagai penuntun ya Ibarat kita jalan ini adalah tongkat kita Tetapi gaya jalannya itu tergantung Kitanya yang mau berjalan seperti apa Oke semoga cerita ini Atau tutorial ini bisa bermanfaat Buat kalian semua yang pasti Saya mengucapkan terima kasih banyak nih Buat kalian semua yang selalu setia support channel Chas Audio Dukung terus dengan cara komen, like, subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar dapat notifikasi di video berikutnya Oke terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya guys Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax